kalau punya ayam sama paprika bingung mau diolah seperti apa nah simak video ini sampai dengan selesai jangan di skip agar tidak gagal di waktu memasak assalamualaikum welcome back to my channel jumpa lagi dengan saya desi ayu di resep masakan honggong sehari-hari hari ini saya ingin berbagi resep olahan ayam paprika saus tomat nah penasaran simak video saya sampai dengan selesai sebelum saya lanjut ke videonya sambil nonton buat yang baru hadir dan baru bergabung dan yang menemukan channel saya mohon hubungannya dengan cara like, komen, subscribe dan share ke media sosial anda agar channel ini semakin berkembang dan bermanfaat jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya agar kalian semua selalu mendapatkan video dan resep terbaru dari saya nah ini bahan-bahannya teman-teman yang sudah saya sediakan setengah jadi disini saya punya satu ekor ayam yang sudah dicuci bersih dan sudah saya potong-potong dan tidak perlu dimarinasi ya teman-teman lalu disini saya punya tiga warna paprika ada kuning, ada oran, dan ada hijau lalu bumbunya simple banget disini saya punya dua sendok setengah saus tomat, ada jahe, bawang putih, nanas kaleng, dan lada bubuk nanti kita tambahkan seperti kaldu bubuk, garam, dan gula ya teman-teman nah ini untuk jahenya sudah saya iris tipis atau iris melebar juga bawang putihnya sudah saya memarkan nah sekarang kita lanjut nyalakan api kompor kita panaskan wajah dan kita beri dua sendok sup minyak goreng seperti ini aja, ini aja sudah kebanyakan ya teman-teman nah ini abaikan minyak saya karena tadi bekas saya goreng tempe ya teman-teman minyaknya ini jadi saya pakai minyak yang sudah bekas goreng tempe nah setelah ini minyaknya panas teman-teman lalu kita tumis jahe bersama dengan bawang putih tumis hingga sampai dengan harum setelah itu kita masukkan ayamnya kita goreng-goreng dulu sebentar teman-teman sampai dengan agak sedikit-sedikit aja ya teman-teman goreng sebentar aja lebih kurang 5 menit aja sambil nanti kita bulak-balik sambil di bulak-balik seperti ini ya teman-teman oh iya teman-teman dua yang sudah hadir yang selalu mensupport channel saya yang tidak subscribe semoga kebaikan kalian semua selalu dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala diberikan rezeki yang berlimpah umur yang panjang badan yang sehat dimudahkan di setiap langkah dan umusannya amin jadi ini ayamnya kita masak setengah kering aja seperti ini setengah matang ya teman-teman lalu kita tambahkan 2 sendok makan saus tomat nah ini di mangkoknya masih ada teman-teman bekasnya ini nanti kita beri air ya teman-teman tapi ini kita tumis-tumis sebelebih dahulu hingga sampai dengan tercampur rata dengan saus tomatnya kalau kalian mau pakai saus tomat yang segar atau tomat dari buah tomat silahkan ya teman-teman tapi disini saya pakai saus tomat instan setelah itu gini kita tambahkan air tadi masih ada bekasnya tomat kita tambahkan air dan kita berikan air ya teman-teman seperti ini biar gak gosong lanjut kita aduk-aduk lagi kita masak hingga sampai dengan tercampur rata tambahkan 1 sendok teh lada bubuk atau merica bubuk ya teman-teman kalau kalian gak suka boleh disekit jadi ini rasanya ada rasa pegas-pegasnya gimana gitu ya teman-teman aduk hingga rata setelah itu tambahkan 1,4 sendok teh kaldu bubuk disini saya pakai roiko rasa ayam 1,5 sendok teh 1,4 garam 1,4 sendok teh garamnya ya teman-teman lalu kita aduk-aduk kita tumis-tumis hingga semua tercampur rata nah setelah tercampur rata lalu ini ayamnya kita tutup kita ungkap selama dengan lebih kurang 8 menit ya teman-teman agar ayamnya matang nah setelah kita ungkap selama dengan 8 menit tadi ini ayamnya udah matang tapi sausnya masih banyak ya teman-teman lalu disini kita tambahkan paprika nah untuk paprikanya disini masing-masing saya menggunakan cuma setengah buah ya teman-teman setelah kita tambahkan paprikanya seperti ini kita tumis-tumis selama dengan 2-3 menit aja teman-teman jangan terlalu lama karena kalau terlalu lama itu paprikanya nanti lembek ya teman-teman sebenarnya paprikanya itu kan dimakan kita aja juga enak jangan lupa dikoreksi rasa ini sudah saya koreksi rasa karena rasanya masih kurang manis ya teman-teman karena masih asem banget ini saus tomatnya jadi disini saya tambahkan satu setengah sendok teh gula buki lagi lalu kita aduk kita masak hingga sampai dengan tercampur rata dan gulanya itu lari ya teman-teman nah setelah seperti ini ini kuahnya udah menyusut lalu disini kita masukkan nanas kaleng setelah kita tambahkan nanas kaleng kita aduk-aduk hingga sampai dengan tercampur rata setelah itu langsung kita matikan api kompor ya teman-teman jadi untuk nanasnya jangan dimasak lama-lama ya teman-teman setelah kita tambahkan nanas kaleng kita aduk seperti ini setelah itu langsung kita matikan api kompor setelah kita matikan api kompor ini sudah siap untuk disajikan dan kita angkat masukkan ke piring saji nah ini dia hasilnya teman-teman olahan ayam paprika, nanas kaleng, saus tomat terima kasih udah nonton video saya sampai dengan selesai saya akhiri resep hari ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa lagi di next video dengan resep yang baru bye bye sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati